Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Tamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 22-25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Renungan, Injil hari ini menyampaikan ramalan yang akan terlaksana tentang Tuhan Yesus yang akan menderita dan dibunuh lalu bangkit. Kita diajak untuk mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memikul salib kita. Jangan takut, karena hidup dan tantangannya berasal dari Allah juga. Jika kita mencari Allah dalam hidup kita, setiap ada sabdanya, melaksanakannya dalam hidup sehari-hari dan menjadi saksi bagi banyak orang, maka Tuhan berkenan kepada kita. Ia sendiri telah melakukannya. Ia sendiri adalah teladan penjuangan yang berhujung pada kemuliaan. Marilah berdoa, ya Tuhan Yesus. Ajarilah aku mengerti arti perjuangan dalam hidupku. Aku akan berusaha untuk tidak kalah oleh dunia ini, melainkan menyenangkan hatimu dengan ketahatan dan kerendahan hati. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel Terima kasih.